5 kali bolak-balik ke Indonesia dengan paspor palsu, seorang warga negara asing berhasil ditangkap petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Ya, MZ juga ada warga kembali tutup jalan tol Jatikarya, serta protes orang tua gegara anaknya gagal diterima lewat jalur zonasi. Berikut liputan selengkapnya. Ratusan warga kelurahan Jatikarya, kota Bekasi, Jawa Barat berdemo di jalan tol Cimagis, Cibitul, Selasa Sore. Dalam aksinya, mereka beramai-ramai menutup separuh bahu jalan dengan ban bekas. Petugas keamanan jalan tol lantas membuka separuh jalan, akibatnya kericuhan antar warga dan petugas tak terhindarkan. Beruntung bentrokan bisa diredam oleh aparat polres Metro Bekasi, kota. Namun rupanya warga tak puas. Mereka kemudian membakar ban di tengah jalan tol yang belum selesai pengerjaannya. Gara-gara insiden ini, arus lalu lintas dari arah tol Jagorawi menuju jalan alternatif Cibubur maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Diketahui aksi warga Jatikarya tersebut merupakan bentuk kekecewaan para ahli waris terhadap lahan seluas 4,2 hektare yang hingga saat ini tak kunjung dibayar oleh pihak kontraktor pembangunan tol Cimagis, Cibitul. Tantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta meringkuh seorang warga negara asing lantaran kedapatan memakai paspor palsu. WNA yang mengaku bernama Eric Wong asal Meksiko itu sudah lima kali bolak-balik ke Indonesia dengan paspor sama. Kecurigaan petugas bermula ketika melihat perawakan pelaku tak sesuai dengan identitas di paspornya. Pelaku juga tak bisa berbahasa Spanyol dan Inggris. Petugas lantas memeriksa keaslian paspor pelaku. Saat itulah terbukti paspor pelaku palsu. Gedutaan Besar Meksiko di Jakarta juga menegaskan bahwa nama dan nomor akta kelahiran Eric Wong tidak tercatat di kantor catatan sipil setempat. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman lima tahun penjara. Sejumlah orang tua calon siswa menggelar aksi protes di depan SMA Negeri 4, Kota Bekasi selasa pagi. Protes dilakukan setelah anak mereka gagal diterima melalui jalur zonasi. Para orang tua menilai jalur zonasi yang dibuka tidak mengakomodir calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Pihak sekolah dituding menampung banyak siswa fiktif di luar batas radius maksimal zonasi. Minimnya sosialisasi ditambah keterbatasan kuota menjadi penyebab masalah ini kembali terulang. Perwakilan wali murid meminta pihak sekolah lebih mengutamakan calon siswa yang bermukim di dekat sekolah. Demikian laporan tim Liputanan TV. Terima kasih telah menonton!